Bakso ikannya guys Ada sawit Terus ada Ini apa ya kak ya Kubis Ada kubis juga guys Keren banget Suka deh Tempatnya gini Joss banget Jempol 2 Hot mom Hot banget Hai guys jangan lupa like Comment dan subscribe Serta nyalakan notifikasinya ya Thank you Halo semuanya Kembali lagi dengan aku Alfiana di Hot Muff Hot banget Jadi kali ini aku Waktunya makan siang Aku tuh pengen banget nyobain Makanan resto yang mewah gitu loh Katanya tuh di salah satu Daerah Singosari tuh ada Tempat hotel yang di dalamnya tuh resto Resto gitu Resto lain Nah buat kalian ikutin aku terus ya Di dalam mau ngapain aja Let's go Yuk Gak apa Cek suhu dulu ya guys Oke Terima kasih kak Nah guys Ternyata tuh di hotel Nah guys Suka deh Tungguin dulu ya Kira-kira Kira-kira tuh dalamnya seperti apa Semewa ampeng Gitu Yuk guys langsung Halo selamat siang kak Kak katanya disini Ada resto yang katanya enak banget tuh makanannya Dimana ya kak ya tempatnya Oke Terima kasih kak Di sini juga ada area wajib masker Nah ini ternyata restonya Di Savana Bistro Halo A few moments later Kita pesen dulu kali ya guys Oke Sekalian aja kali ya mbak Disini makanan yang spesial dan katanya Yang enak gitu yang mana ya Yang biasa loh disini biasanya enak juga Oke Yang berkenan yang kuah atau yang gimana Yang kuah-kuah juga boleh Yang paling depan kak maaf saya bantu Oke Kita ada di sop Sop buntuk kita paling besok disini Boleh deh boleh Ya boleh Sama minumannya yang sugar Yang nyagurin Boleh juga deh Ya boleh Sudah Bisa dibantu dengan kak siapa Kak Alfiana Iya Iya Makasih kak Selamat siang Nah Kali ini aku udah pesen guys Nah kira-kira Gak sabar ya Aku juga gak sabar Oke ikutin aku terus ya Taraaa makanan ku udah disiapin sama kak siapa ini Kevin Oh kak Kevin Pertama-tama kita mau masak yang mana dulu ya kak Oke jadi ini ada untuk pamanggan Dan ada untuk supnya Jadi pertama kita nyalakan dulu kompornya Oke Oke Apinya kita cukupkan Ya Oke Wow Oke pertama bisa dimasakkan butternya dulu Oke butternya Butternya ya guys Butter Oke 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 Kita Tanggang dulu ya guys Oh Wow Ini gak kak? Sosis Sosis Kudang 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 Cumi juga mungkin semua sekalian boleh silahkan Cumi ini ya Ya Oke Sampai belum matang kita masukkan ke sayurannya Oke Oke sayurannya dulu kali ya Ada sawi Terus ada Ini apa ya kak ya Kubis, oh iya Ada kubis juga guys Terus Gitang Ini juga ada tahu Tahu putih ya kak ya Terus ini juga ada jamurnya Jadi guys ini adalah paket Raja Dubor Nah disini tuh ada sukinya Terus ada dagingnya juga Disini ada sosis Terus ada cumi juga Ada cumi Terus ada ikan lautnya juga Ada udangnya juga Ini ada dagingnya yang tadi aku masak Nah kalau ini ada bihunnya syuki Terus ada syukinya juga Terus ada tahu Nah kali ini aku mau nyobain Yang sukinya dulu kali ya Kuahnya dulu ya Kuahnya ini kayak Membara gitu loh Kayaknya endul pisang ya Kita cobain kali ya Kuahnya Ada asem-asemnya gitu ya Kita coba Kita coba Itu nya dulu kali ya Suki nya dulu kali ya Sama aku pakai kuahnya Suki nya empuk Kuahnya Terasa asam Terus pedasnya juga hot banget Juga terasa asin juga ya Pokoknya asinnya pas deh Ini endul banget Endul pisang Terus ini bihunnya ya guys Aku mau nyobain Bihunnya juga Empu gitu loh Enak banget Terus sayurnya Kubis Terus yang terakhir kali Bakso ikannya guys Ini menurutku Suki nya tadi Waktu masak tuh pas banget Semuanya juga empuk Nggak ada yang keras Sayurnya juga oke Pokoknya Udah pas lah Pokoknya udah endul semuanya Terus Kali ini Aku mau nyobain Yang ini Yang selanjutnya Dan disini tuh ada Saos khas dari Korea loh guys Tuh liat Kita cobain satu-satu kali ya Sosisnya dulu Kita cocok pakai Saosnya yang khas dari Korea Oke Saos khas dari Korea Ini Rasanya tuh kayak Manis-manis gitu loh Manis-manis gitu Kali ini Aku pengen banget Nyobain dagingnya Yang tadi udah aku Masak Sama kakaknya Yang guanteng Kira-kira masakanku Enak juga Juga enggak ya Juga kali Yang gimana sih Kita cocok juga ya Nah kali ini aku mau nyobain yang cumi Terus aku cocok Rasanya gimana ya Guys Ternyata Ternyata Kan tadi aku masak Ada butternya tuh Ini tuh merasa banget Terus Cuminnya tuh juga Kenil-kenil gitu Yang dulu juga loh Loh kali ini aku mau nyobain Dagingnya ya Dagingnya itu Teksturnya Setengah matang Jadi biar Banyak gizinya kali ya Kita cobain Tanpa sausnya ya Kira-kira Bumbunya tuh Meresap enggak Dagingnya itu Terasa Butternya Tapi Dagingnya Tidak awap Karena Tadi Masaknya setengah matang Biar Ada proteinnya guys Nah kali ini aku mau nyobain Udangnya Aku cocok Pakai saus asam manis kali ya Ini sausnya guys Sama sausnya ya Saus asam manisnya tuh Juga terasa banget Pas banget Buat dicocol Cocol gitu guys Kalian tip mana nih? Makan udang Ekornya dimakan Apa dibuang nih? Komen ya Terus kita nyobain Sosisnya pakai saus Asam Ada sayurnya gitu guys Apa Sambalnya terasa Sausnya ini Rasanya asin Tapi asinnya tuh pas Enggak bikin kayak Enak Males makan gitu Enggak guys Ini mantep juga Ini menu Keduaku udah dateng Oke Ini nasi goreng rawon Kira-kira apa aja ya kak ini Jadi promo bulan ini Nasi goreng rawon Jadi rawon gak temen Sebagai sup Tapi bisa dirumat Nasi goreng jelumnya Nasi dibatikan dengan Bungu keluar Sama daging safi Kemudian untuk Pendamingnya ada Toge Tempe goreng Telur asin Seperti menu rawon Biasanya Oke Silah kakak Iya aku cobain ya kak ya Seendul apa Kira-kira guys Kita cobain kali ya Ini kok ada Kayak daging-dagingnya Itu apa ya sapa Pakai daging safi Oh Pakai daging safi Oke Oke Kita masak Sama bumbu rawon Keluak Sama bawang merah Bawang putih Kemiri Sama cabai Jadi biar daging itu Empuk Meresap Dan kita Jadikan sebagai Bumbu dasarnya Nasi goreng rawon Oke Aku Cobain lagi ya kak ya Bumbunya Meresap sekali ya Chef ya Endul Tapi saat ini dengan Chef siapa ya Chef Fajar Chef Fajar Makasih ya Chef Iya Guys Dan aku baru pertama kali Memangin nasi goreng Rawon yang warnanya hitam ini Dan Seendul ini guys Di Hotel Raja Dan ini tuh Ada toppingnya tempe Mana ada ya Di Restoran Lain Ada topping tempenya Pasti kan Gak ada ya Ini cuma telur Gitu ya Krupul Gitu Nah Ini sesuai banget Dengan rawon biasanya Yang ada topping tempenya Oke Kita cobain ya Ini kan biasanya Nasi goreng lainnya Kan telur Dadar Gitu ya Kalau disini itu Pakainya telur asin Guys Biasanya kan rawon tuh kuah ya Tapi ini tuh Gak kuah Dipikin Nasi goreng Jadi rawonnya tuh Di dalamnya gitu loh Beda dari yang lain juga guys Pokoknya buat kalian yang Pengen nyobain Langsung aja kesini Di daerah Singolasari Di Raja Hotel Semarang Tepatnya di Savana Bistro Aku lanjut makan ya Nah ini minumanku Udah dateng guys Oke Ini yang Robin Hood Ini yang Robin Hood guys Ini yang Tropiconat Tropiconat Ini dulu kali ya Ini kok Ada topping Nanasnya Terus ini Ada sirup Warna merahnya Guys Kita coba Kita aduk-aduk Eh Kita aduk-aduk dulu Terus kita cobain ya Ini Rasanya tuh Ada Rasa vanila-vanilanya gitu Terus Manisnya tuh pas Gak enek Terus Ada rasa Kelapanya juga Guys Ini aku mau nyobain Yang Robin Hood Ini ada daun Chaisi-nya guys Terus Ini juga ada Timunnya juga Kayaknya Sehat gitu ya Kita cobain Rasanya Seperti apa Oh Rasanya Lebih ke Asam-asam Tapi tuh Bikin seger Seri Gitu loh Bikin Jadi tadi Mernol Tapi tuh Jadi kayak Wow Gitu loh Ini timunnya Terasa Banget Terus Kayak ada Terasa Daun Limin-liminnya Gitu loh Guys Ini juga Endul Seger banget Seger banget Seger banget Pokoknya Minuman dua Ini Rokomen banget Buat kalian Yang mau nyobain Di restoran Sini Ini Kasiatnya juga Banyak banget Ini bikin Seger Di badan Terus Kalau ini Lebih ke Apa ya Kayak Ke Sante-sante gitu loh Terus ada Kayak Sirup vanilanya Gitu Terus ada Sirupnya juga Di bawahnya Nah Keseluruhan Review Makanan Kali ini Di Savana Bistro Itu Tempatnya Yang pertama Insta Instagramable Banget Luansanya tuh Kayak Hijau-hijau Gitu Guys Bagus Banget Terus Ada Hiasan-hiasan Gini loh Kayak Kita buat Salp itu Kayak Oke Banget Gitu loh Soalnya Tempatnya Udah Oke Juga Gitu Pokoknya Tempatnya Gini Joss Banget Jempol Dua Nah Kalau buat Gwettersnya Sendiri Juga Ramah Banget Baik Banget Pelayanannya Juga Oke Banget Baik Banget Pokoknya Orang-orangnya Ramah-ramah Banget Guys Protokol Kesehatannya Juga Menjaga Banget Gwettersnya Juga Pakai masker Masaknya Aja Pakai masker Selalu Cuci tangan Pokoknya Tempatnya Ini Steril Banget Terus Tadi Juga Aku Sebelum Masuk Kesini Sudah Di Tes Suhu Badan Juga Terus Cuci tangan Dulu Pokoknya Tempatnya Steril Banget Rekomen Banget Buat Kalian Yang Mau Liburan Kesini Bareng Keluarga Bareng Pacar Ngedet Oke Banget Jempol Dua Terus Makanannya Dari Yang Suki Tadi Yang dari Nasi Goreng Rawon Tadi Juga Endul Pisang Guys Pokoknya Makanan Makanan Disini Tadi Kan Yang Suki Tadi Bisa Buat Berdua Buat Barengan Buat Sama Pacar Oke Biar Makin Romantis Pokoknya Makanan Tadi Minuman Tadi Juga The best Jempol Dua Mungkin Aku Punya Tangan Lima Jempol Lebih Lima Sepuluh Gitu Nah Pokoknya Buat Kalian Yang Pengen Nyobain Makanan Yang Ada Di Resto Ini Di Savana Bistro Langsung Aja Kesini Di Daerah Singosari Deketnya RS Romani Oke Nah Sekian Dari Aku Kalian Yang Belum Subscribe Subscribe Dulu Jangan Lupa Like Comment And Share Keseluruh Sosial Media Kalian Dan Ikutin Aku Terus Mau Jalan Jalan Kemana Mau Review Makanan Kemana Aja Ya Hot Mom Hot Banget See you Guys Bye Mua 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 Terima kasih.